Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Adekarini Di kali ini saya akan membuat aplikasi tagihan air Berbasis Excel yang seberhana Mari kita langsung saja ke lombor Excel-nya Disini kita akan membuat di home-nya atau di bentuk utama Kita membuat sheet baru yang nomornya home Disini kita atur untuk reading dan clip-nya Disini kita akan membuat sidebar atau isianannya disini Kita disini akan membuat background-nya dulu Dengan background-nya dengan air seperti ini Di tanggal download saja untuk background-nya masing-masing Bisa sesuai dengan kebutuhan Dan disini kita kasih warna Dan disini gue akan logo Atau tulisan dari perusahaannya Disini kita ganti Ini phone-nya warna putih Seperti ini Lalu kita buatkan Tulisan disini Ini kita bikin menu-menunya dulu Untuk tulisan Kita disini buatkan Menu-nya dulu menu home Kita tambalkan Kita misalkan untuk form-nya Kita sebut kegeser Kita kasih warna Kita kasih warna Disini Untuk warna putih Seperti ini Oke kita tinggal Ters saja untuk Menu home-nya Kita kopas saja untuk menu yang lainnya Dari menu home Kita tinggal Kita tinggal ganti saja untuk Namanya Namanya Pembayaran Pembayaran Pasaksi pembayaran Disini Disini Ditambahkan Botan 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 Ataupun Berapa Kubik air Yang telah terpakai Setelah itu Kita buatkan Bitansi Untuk Pembayaran Kita buatkan Napongan lagi Kita Rata Kirikan Kita drag Semua Kita block Seperti ini Oke Kita share dulu Ke kiri Satu Ke bawah Jadi kita buat Untuk settingnya Atau pengaturan Oke Untuk Menurutnya Kita Sehingga Ada semua Kita Buat Untuk menu Tabungnya Ditambahkan Menu Pelanggan Ini Kita Buat Pemen Yang Tinggal Pelanggan Setelah Pelanggan Kita Buat Lata Pembayaran Tokopas Sudah Dari Data Itu Pembayaran Oke Sudah Input Pembayaran Lalu Lata Input Metran Terakhir Untuk Amin Lapangan Yang Mencetak Metran Pelanggan Ya Ini Ditansi Untuk Mencetak Transaksi Pembayaran Pelanggan Disini Disini Kita Buatkan Laporan Untuk Semua Transaksi Yang Ada Di Aplikasi Tagihan Air Ini Terakhir Penguturan Untuk Look Setting Aplikasi Tagihan Air Terakhir Ini Kita Tinggal Tambahkan Keterangan Di Menu Lohong Hello Agi Yang Sambut Batang Ini Aplikasi Aplikasi Tagihan Air Atau Pembayaran Air Yang Sesuaikan Saja Dengan Batang Masing Masing Kita Buatkan Coba Pembayaran Tagihan Air Atau Pemayaran Air Bisa Juga Opikasi Pengalaman Pemayaran Air Tertarik Ke Kanan Kita Biasanya Atau Buka Ubah Untuk Format Ke Besaran 6 Kita Jangan Tambahkan Seperti Biasanya Aja Kita Ganti Untuk Font Nya Jadi Sendur Logik Tarik Atas Kita Memangkan Huruf Kecil Semuanya Bisa Kecil Pemayaran Sementara Bisa Perkelim Kecil Sementara Bisa Sementara Sementara Kecil Bisa Kecil Sementara Oke kita tarik ke kanan, kita lepas, kita ambil, disini kita tinggal tambahkan titiknya, titiknya kita membuatkan kareli makmur kita ratap kirikan, seperti ini, kita tebalkan, kita coba besarkan lagi jenisnya ini servo kiri ini untuk tampilan awalnya, kita disini coba ganti saja, langsung titik kareli makmur kita coba ganti dulu fontnya kita waktikan, langsung caro nanti oke, kareli makmur sudah jadi kita kurupkan oke, langsung kita ke setelah ini kita atur kita atur ini kita waktunya 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 ini bisa diklar ini tempatnya ini pengaturan untuk pengaturan pengaturan kita ya ini alamatnya ini pengaturan kita ini untuk pengaturan marka di vitansi maupun di home profile yang ini dikembangkan alamat posonnya dengan sini kita membuatkan email pengaturan dalam kenyataan semua pengaturan 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 hidup kita akan membuatkan tabel seperti ini kita akan membuatkan tabel kita akan membuatkan tabel ini kita akan membuatkan tabel oke kita tinggal buatkan bordel bordelnya ganti dulu warnanya jadi warna abu-abu seperti ini kita tinggal kasih bordel lagi kita mergekan tombol kita rata ke kiri kita diisit ke kanan nah seperti ini jangan lupa kita save oke nah disini kita akan buat tambahkan lagi jadi kita buatkan data tarifnya dulu ya data tarif akhirnya ini merasakan data kita berapa kubik per kubik antara 10 sampai 20 10 sampai 10 maksudnya ini untuk data tarif air per kubiknya per kubiknya kita kita buatkan dulu kita fontnya kita hitamkan dulu jadi kita tambahkan ini kita tambahkan terus selanjutnya kita buatkan lagi kita kita makan dulu disini untuk kolongan telanggan ini R2 yang biasa R2 yang 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 R2 yang luar biasa kita sudah dengan mata masing-masing ini 20 sampai 30 yang terkubik disini 30 ke atas terkubik oke rata temahkan nah ini untuk biaya agar tambahkan saja sepuluh ribu kita format tenderkan bersama formatnya kita buat format nomornya jadi seperti ini oke jangan lupa kita check kita ganti untuk tabelnya mana kita ganti jadi hiru dulu kita ganti jadi warna putih Oke kita isi untuk kart kosong sampai 10 metrobiknya mengisikan Rp20.000 di sini Rp40.000 di sini Rp60.000 di sini lebih dari 830 38 meter 30 meter kita isikan 150 ya oke kita tinggal lepaskan saja atau kita akur lagi tambahkan jadi Rp30.000 ini Rp40.000 kakur kini gajah Rp50.000 Rp60.000 di sini kita ganti jadi Rp70.000 jadi Rp80.000 yang sini kita ubah jadi Rp100.000 di sini kita ganti jadi Rp50.000 oke kita tinggal tambahkan daya adminnya daya admin kita samakan Rp10.000 semua akan terima kasih Rp50.000 nah ini untuk perangannya kita coba setting ini kita coba kita menemukan dulu kita tempelkan ke maklumuh disini untuk pengaturan kita klikkan kita klikkan pilih happening kita klikkan pilih happening kita klikkan pilih oke seperti ini ya ini akan menghubungkan utara kecetu bagi kita main ya kita tambahkan menghubungannya dengan air hitam oke kita klikkan pilih ke kanan warnanya dulu warnanya lebih berlari tarik ke atas seperti ini ini untuk kembali temenmu komen seperti ini ya ini untuk tutorialnya mungkin sampai disini terkait kita setelah gila selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati